selamat menikmati asik ya situasi seperti ini yang bikin miri orang kota bener gak kanan kiri banyak rumput ini biasanya sengaja ditanam buat pekan sapi nah coba baraya perhatikan disana ada kandang sapi kita samperin kesana dan kelihatannya sedang ada aktivitas membersihkan kandang nah beginilah baraya suasana di kampung ya rumahnya tidak terlalu mewah tapi halaman sekitarnya yang mewah yang membuat suasana menjadi nyaman betah tinggal di rumah lihat di sebelahnya ada kandang sapi assalamualaikum pak assalamualaikum puten gak wakil waktu sekarang bapak sahit ya puten bapak toni bapak toni nggaduh iya kandang di dia alhamdulillah gaduh sabar ekor pak ya iya woy ada ya nak diritu 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 ayah biasanya meras tabu sabaraha pak enjing-enjing tabu minimal setengah tujuh setengah tujuh terus beres terus beres jam tujuh sampai rapat langsung di canak ditampungnya dimana pak penampung di atas daerah sini iya buat ke pabrik ya ke KPSBU KPSBU tuh liat loraya sapi-sapinya gemuk-gemuk nah ini di telinga ada tanda tanda apa pak tanda ini nomor sapi jadi di koperasi udah tertera oh gitu nanti nanti kalau di ebay nanti ada catatannya udah ada di komputer oh walaupun ilang tanda ini sulat kalau itu sulat kawin sulat kawin ada itu di komputer jadi semua sapi dikasih tanda iya yang betina yang betina kalau yang jantan betina tidak khusus sapi pra berarti yang kecil yang yang berin betina dikasih tanda dikasih tanda dari usia berapa pak pas lahir keluar lahir langsung dikasih antin jadi bapak pak ikut koperasi berarti lihat baraya susunya tuh gemuk yang berada yang mana pak yang tengah tengah oh iya bener kita masuk ke sini yang mana yang hamil yang ini ini hamil 7 bulan oh 5 bulan susunya lihat baraya ini tuh sudah diperah udah tapi masih gede ya gede oh emang gede itu masih anak-anak ya anak-anak itu ini anak dari ini ini yang ini berapa bulan ini baru 3 bulan baru 3 bulan 3 bulan lagi yang yang ini ibunya itu nah ini ya ini anaknya ini jadi anak anak-anak kandai kalau sudah bisa menghasilkan susu sekarang per liter berapa susu di koperasi lembang hampir ada yang 7000 7000 tergantung kualitas oh iya jadi tiap 15 hari itu kan diambil sampel yang 15 ke depan ini gak akan sama tergantung kualitas hari ini bisa bagus hari besok belum tentu ya hari ini pakannya teh apa aja pak selain 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 konsentrat sampel sama rumput mako dari koperasi mako itu seperti apa makanan pokok konsentrat nanam sendiri gak pak ini rumputnya pak iya nanam olipan ya bukan yang sebelah sana olipan yang baru-baru ini nanam odot odot namanya iya ada kualitas odot lebih bagus ketimbang olipan iya tapi jenisnya sama seperti olipat iya hampir sama hampir sama cuma nama aja beda kalau olipan agak keras dan tinggi kalau odot pendek gak tembut yang paling gede yang ini umur berapa tahun yang ini pak ini kalau gak salah hampir 5 tahun ada lebih dari lahir iya jadi keturunan gak akan gak akan dihilang sayang lah itu iya bener itu kan keturunannya jadi ini ini anaknya ini cucunya ini cucunya yang itu anaknya emaknya ini iya kalau ini kawinan silang bapaknya iya silang silang kan dari koperasi ada jenis ini ya jenis bagus ya yang bagus buat yang diperas lihat baraya di atas juga ada merpati jinak jinak ya tuh merpatinya nah seperti inilah baraya ini ada yang masih kecil umur berapa tadi 3 bulan 3 bulan ini cucunya yang itu anaknya nah ini emaknya nih jadi udah 3 generasi karena ini bibitnya bibit unggul bibit bagus maka dipertahankan jadi hasil ke sapi eh apa ke susunya bagus kalau nama kandangnya kandang apa nih pak ada namanya enggak perusahaannya enggak ada ya bapak udah lama pak ke sapi pak ya udah lama ada turun temurun turun temurun kakek neneknya dari bapak cuman sayang baraya kita tidak bisa melihat proses pemerahannya karena harus pagi-pagi saya datangnya ke siangan nanti mudah-mudahan lain waktu kita bisa mampir lagi ke sini pak nanya lagi nih pak segede gini nih berapa kalau kisaran satu ekornya nih satu ekor ini yang jangan diparah yang udah diparah yang belum diparah yang mana yang ini pisaran 22-21 yang belum diparah ini udah hamil tapi udah hamil yang udah hamil kalau yang belum hamil yang belum hamil tergantung kondisi badan oh gitu kan beda otomatis harga hamil sama yang burung hamil ya yang hamil misalkan kemarin yang hamil baru 8 hari di kawin 13 juta 13 juta kalau yang sudah diparah beda lagi yang udah diparah beda lagi kemungkinan lebih dari 20 lebih 25 20 tergantung kondisi sapi kalau sapi itu masa produktifnya sampai berapa tahun tidak tentu tergantung kondisi sapi kalau kondisi sapi usahkan kaki kaki masih kuat prodisi susu masih banyak bisa dipertahankan maksimal sampai umur berapa biasanya 6 tahun 6 tahun dipotong biasanya atau gimana dipotong 6 tahun itu masa produksi kan jadi tetap masih ada waktu ini baru berapa tahun yang ini ada 3 4 ini hampir ya hampir 5 lebih 5 tahun jadi baraya yang ingin lihat-lihat sapi bisa datang ke daerah karya wangi disini banyak sapi-sapinya kalau nyari rumput ngarit jam berapa usahakan habis pering oh kalau basah habis hujan jangan pengaruhnya kemana bisa-bisa kembung kembung oh gitu kembung bisa kan kalau ambil rumput kondisi pagi hujan siang kan masih tetap basah posisi misalkan ambil rumput itu olipan posisinya harus di beririkan biar airnya turun terus silahkan kedah didaraikan ya di di tangtung posisi enak kami jadi kalau ngasih paka sapi dalam keadaan basah kembung ke sapi ada obatnya tapi ada terutama kalau sapi dikasih keluhan nah ini ada ungo ada pencetraat ini mako kalau sapi yang enggak dikasih musim hujan paling rawan kena penyakit kembung kembung oli penyakit penyakit nanti ya udah rumput basah jadi harus telaten iya tidak sembarangan ngasih makan iya tempat penampungan air susunya namanya bes ditaruh kebalik biar kering cukup nah seperti itulah baraya aktivitas warga di daerah karyawangi salah satunya peternak sapi prah mudah-mudahan dengan tayangan video ini memberikan manfaat ada hikmah yang bisa diambil oleh baraya semua dan bagi baraya yang ingin melihat proses pemerahan air susu bisa datang ke tandang ini setiap pagi itu saja yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati